Sekretaris daerah Aceh Takola menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Aceh untuk disiplin menjalankan gerakan bersih, rapi, estetis, dan hijau atau bereh di lingkungan kerjanya. Selain itu, ia juga meminta mereka untuk terus menyukseskan gerakan donor darah yang sudah berlangsung hampir setahun itu. Hal tersebut disampaikan Sekda dalam apel pagi pejabat struktural pemerintah Aceh yang digelar secara langsung dan virtual dari Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Senin 25 Januari 2021. Menurut Takola, akhir-akhir ini gerakan bereh di lingkungan kantor mulai terasa merosot kualitasnya. Untuk itu, ia meminta seluruh pejabat agar bertanggung jawab penuh terhadap keindahan dan kerapian kantor. Hal itu penting agar kenyamanan dalam bekerja dapat terus dirasakan oleh setiap aparatur. Begitupun dengan program donor darah, usahakan jumlah kantong yang terkumpul tercapai sesuai dengan target, kata Takola. Selain bereh dan donor darah, Takola juga memberi arahan terkait delapan hal lainnya, yaitu terkait gerakan masker sekolah, gemas 2, edukasi vaksinasi, LHKPN, DPA, evaluasi tenaga kontrak, normalisasi tenaga PNS, lintas SKPA, dan buku kerja pejabat struktural. Apel tersebut berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih telah menonton!